Informasi selanjutnya mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono jalani sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya sidang akan kembali digelar kehamis esok dengan mendatangkan saksi dari JPU. Senin sore mantan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono jalani persidangan perdana di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang sendiri dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kartim Herudin serta Hakim Anggota Erlim Nuhorim dan Sujarwanto. Sudah dibacakan surat dakwaan oleh JPU. Ya sudah nanti kita selanjutnya kan hari Kamis pembuktian ya. Pembuktian dari JPU, beban pembuktiannya dari JPU nanti ya sudah nanti kita bukti kita apa-apa selanjutnya. Terus nanti nanti pembuktiannya kita apa. Oke gitu ya. Tidaklah selanjutnya akan digelar pada kamis esok dimana JPU akan hadirkan beberapa saksi serta barang bukti. Seperti diketahui Jogtri ditetapkan sebagai tersangka karena merusak barang bukti terkait pengaturan skor. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan bulan Februari 2019. Jogtri juga kuat memberitakan tiga anak buahnya Muhammad MM alias Dhani, Musmulyadi dan Abdul Gofar untuk merusak barang bukti yang ada di kantor Komisi Disiplin VSSI yang sempat digeledah Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Ia juga memerintahkan ketiga anak buahnya merusak garis polisi atau masuk tanpa izin ke tempat yang telah dispegel polisi. Kemudian memerintahkan mengambil laptop terkait kasus dugaan pengaturan skor. Ya sebelumnya sebelas orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola. Posisi sebelumnya juga telah menyerahkan barang bukti serta enam orang tersangka kasus pengaturan skor laporan manajer Persibara Banjar Negara, Lasmi Indaryani. Para tersangka yakni Anik Yuni Artikasari, Trianto alias Bah Pri, Mansyur Lesaluhu, Nurul Safarit, Johar Ling Eng, dan Dwi Irianto alias Bah Putih. Terima kasih telah menonton!